Penuh misteri, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kematian perempuan muda bernama Nasifah 20 tahun. Saat ini pihak kepolisian Polres Batanghari sedang berusaha untuk mengungkap peristiwa tersebut. Menurut Direks Krimon Polda Jambi, dalam ungkap kasus ini terdapat gendala yang menyebabkan penyelidikan berjalan lama. Diketahui sebelumnya, Nasifah meninggal dunia dikalian tambang batu bata. Dan jasadnya dikabarkan ditemukan dalam kondisi yang tragis, dengan luka bekas benda tajam di tubuh. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompespo, Andri Anantayudistira mengatakan, saat itu jenazah korban ditemukan oleh seseorang yang sedang berjalan di sekitar kolam. Dan yang ditemukan ternyata merupakan jenazah seorang perempuan tanpa besana. Lanjut Andri, dalam upaya ungkap kasus ini, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan lamanya proses penyelidikan oleh Polores Batanghari. Di antaranya tidak ada saksi yang mampu menjelaskan kronologi awal sejak Nasifah meninggalkan rumah hingga dinyatakan hilang. Kemudian minimnya barang bukti yang ada. Namun atas petunjuk yang ada, pihaknya meyakini terdapat unsur kejahatan atau pidana yang menyebabkan Nasifah meninggal dunia. Minim, bukti, kalau kejadian penggunaannya itu memang terjadi. Kita tidak tahu semuanya dalam kondisi mayat itu berada di tengah-tengah kolam. Tapi saksi yang kita satu periksa belum pernah memberikan kekerahanan sedikit apapun terkait masalah keberangkatannya seminggu korban ini di malam hari. Dan malam di mana korban ini hilang. Yang baru ditemukan beberapa hari kemudian. Namun kita tidak terhenti dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Kami terus bekerja. Direkturat bekerja, Polores bekerja. Dan kami mohon buat ada yang mengatakan kalian biar proses perempuan yang akan lebih cepat. Dan menjadi PR. Kalau ditemukan itu, mana itu? Ditemukan sama orang lagi yang sedang berjalan di sekitar BKB. Dia tidak mengatahumi bahwa dilihat ada yang terlalu dikaku. Kondisi yang terlalu dikakuk. Dan itu tidak dikakukkan. Meski begitu, Andri mengatakan, Boda Jambi berkomitmen untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Yakni dengan mengirimkan tim khusus untuk membantu Polores Batanghari dalam mengungkap kasus ini hingga terungkap. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan.